Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amal ba'ad Ikhwani fiddin rahimahkumullah InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang Menghilangkan sebab-sebab kemalasan Terkadang seseorang memiliki kemauan dan semangat membaca buku-buku agama Ia mengambil buku tersebut dan membaca atau menghafalnya Tetapi baru berjalan beberapa saat ia mulai mengantuk dan matanya ingin tidur Bahkan sering baru saja membaca atau menghafal tiba-tiba muncul rasa jenuh dan malas Pada hakikatnya hal ini termasuk problema yang serius Tetapi bisa dilangkan dengan beberapa cara dan solusi berikut ini Di antaranya Satu Membasuh muka dengan air dingin atau mandi ketika merasakan kantuk atau malas Sehingga bisa memberikan kehangatan dan semangat baru Yang kedua Mengubah posisi duduk ketika membaca Apabila membaca dengan berbaring Maka cobalah dengan duduk Apabila sedang duduk maka bacalah dengan berdiri atau jalan-jalan di sekitar kamar Yang ketiga Berpindah dari ruang baca ke kamar yang lain di rumah Jika memungkinkan Sehingga bisa memberikan sedikit semangat Yang keempat Menghirup udara yang segar dengan cara berdiri di jendela Atau membuka jendela-jendela kamar lain Untuk menambah kesegaran Yang kelima Berjalan-jalan sebentar di sekiling rumah Atau di pekarangan Yang keenam Berbincang-bincang sebentar dengan ayah atau ibu Atau dengan anggota keluarga lainnya Tentang sesuatu yang mubah Bukan yang telarang Atau yang maksiat Kegiatan tersebut membuat anda lebih bersemangat untuk kembali membaca atau menghafal Yang ketujuh Berdiri membuat secangkir teh Kopi Susu atau jus Untuk menghilangkan kebosanan dan menjernihkan akal Yang kedelapan Ketika merasakan kemalasan dan kebosanan Maka istirahat sejenak Tapi Hati-hati Jangan sampai istirahat sejenak ini Menjadi tidur Nyanyak yang berkepanjangan Yang kesemilan Mengubah Mengubah kegiatan ketaatan Misal Kalau merasa bosan membaca dalam waktu 2 jam Maka gantilah dengan istighfar Sholat atau mendengar kaset-kaset Islam selama 1 jam Kemudian kembali membaca nisjaya Kemalasan akan hilang Yang kesepuluh Mengubah indera yang dipakai dalam beribadah Apabila bosan membaca Dengan menggunakan indera mata Gantilah dengan mendengar ceramah-ceramah agama Menggunakan indera pendengar anda Apabila bosan mendengar kaset Gantilah dengan menulis yang menggunakan indera tangan Dengan demikian Anda akan berpindah dari satu indera ke indera yang lain Tanpa anda sedari Dan kemalasan akan hilang Semangat baru pun akan datang Yang kesebelas Melakukan gerak badan yang tidak membutuhkan waktu panjang Seperti Mengembalikan buku-buku ke tempat semula Merapikan kaset Atau merapikan kamar Semuanya itu akan mengembalikan semangat Dan membuang kebosanan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!